Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Guntur Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Kali ini berjudul tentang sebuah kisah susuk berkarat Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Wandi F. Caraka Atau akunnya yang bernama Celeng Oleng Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi video kali ini Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih kisahnya Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini Nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman Yuk langsung saja kita mulai ceritanya Kisah ini berawal di sebuah desa di Jawa Barat Desa yang berpenduduk tidak terlalu padat Membuat suasana sehari-hari nampak tenang Alam yang belum banyak tersentuh kehidupan kota Belum banyak polusi udara Dan belum ada yang namanya lima pabrik Penduduk desa itu pun masih jarang yang memiliki kendaraan bermotor Kalaupun ada, mungkin hanya orang-orang kelas menengah ke atas saja Sebab memang pada kenyataannya Sebelum tahun 80-an Kendaraan seperti mobil atau motor terbilang kendaraan yang mewah Mayoritas warga setempat hanya memiliki sepeda Itu pun sudah boleh dibilang mampu Sebab masih banyak orang yang belum bisa untuk membeli sebuah sepeda Karena zaman itu masih terbilang zaman normal Normal dalam artian ini sudah merasa cukup Apabila kebutuhan sehari-hari terpenuhi Asal bisa makan dan juga tidur nyenyak dan bisa bermimpi indah Desa itu dipimpin oleh seorang gadis yang sangat dihormati Kemarapun ia lewat, pastilah semua orang menyapanya Namun ada sikapnya yang kurang baik yang ia tonjolkan Sebagai seorang pemimpin sebuah desa Yang memiliki rakyat atau penduduk mayoritas miskin Dia ini terlihat terbilang ya berlebihan Gadis yang pernah melengkap Surinto Panjita ini Dia tidak pernah berjalan kaki Dia lebih suka mengendarai mobil sedan Corona Yang pada masa itu ya terbilang cukup uah tentunya Ia hanya membuka kaca mobilnya Jika ada orang yang mengangkat tangan tada hormat Hanya menganggup tanpa menjawab Begitupun jika di rumahnya yang selalu tertutup rapat Pak Gadis jarang terlihat Sekalipun ada seseorang warga yang membutuhkan pertolongannya Rumahnya lantai dua dengan alas lantai terpasang ubin berukuran besar Jendela berukuran besar dengan kaca gelap Sehingga orang tidak bisa melihat dari luar Pak Gadis mempunyai dua orang anak laki-laki Yang pertama bernama Caraka Dan adiknya bernama Ramli Caraka sudah memiliki seorang istri yang bernama Siti Sundari Dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang bayi mungil baru berusia lima bulan Sedangkan Ramli masih lajang dia Kedua anak Pak Gadis ini adalah orang malas Alias tidak pernah bekerja Caraka meskipun sudah beristri dan punya anak pun masih tetap jadi penganggur berat Kebutuhan sehari-hari untuk keluarga kecilnya masih dari orang tuanya Begitupun dengan adiknya yaitu Ramli Pemuda itu sering membuat onar Dia selalu mabuk-mabukan Yaitunya minum-minuman keras Dan dia juga sering bikin keributan Sepertinya dia selalu membanggakan jabatan orang tuanya Sehingga orang segan dan enggan berurusan dengan dia Peristua tragis Caraka sering uring-uringan manakala melihat Damar Seorang pemuda yang sukses hidup di Jakarta Sebagai penjual bebek goreng Yang kini telah menjadi bos dan mempunyai anak buah Dalam mengembangkan usaha dagangnya Kenapa Caraka mesti uring-uringan melihat Damar? Pasalnya Damar ini bila pulang mudik selalu membawa motor gede Yang belum pernah ada di kampung itu Mungkin motor punya Damar Hanya ada dalam mimpi pemuda-pemuda kampung saja Termasuk Caraka Menurut Caraka Dia itu kan anak kades Masa kalah sama si Damar Yang notabene hanya penjual bebek goreng Aku harus bisa punya motor seperti itu Bapak aku kan orang kaya Dia pasti mau belikan aku motor Tapi kalau enggak Caraka berkata pada diri sendiri Dia benar-benar telah terobsesi dengan motor gede Kepunyaan Damar Maka ia pun memberanikan diri meminta kepada ayahnya Caraka Walaupun ayamu ini seorang kades Mana mungkin ayah bisa membeli motor seperti itu yang harganya sangat mahal Gaji ayahkah tidak seberapa nak? Belum lagi Ayah juga harus menanggung biaya hidup keluarga kamu Seharusnya kamu itu kerja Kamu kan sudah punya keluarga sendiri Masa harus terus menerus menggantungkan hidup sama ayah? Ayah bingung dengan kalian? Kamu tidak pernah mau kerja? Begitu juga Ramli Dia sering membuat ayah kesal Selalu saja bikin onar Jawab Pak Kades Mengungkapkan kekesalannya Kemudian masuk ke dalam kamarnya Sikap Caraka Kini semakin dingin Setelah ayahnya menolak permintaannya Bahkan menohok perasaan Dengan mengatakan Dirinya hanya menyusahkan sang ayah Mas ini kenapa sih? Sejak kemarin aku lihat kok Mas itu uring-uringan melulu Selidik istrinya Aku kesal sama ayah Sungguh Caraka Memangnya ayah kenapa mas? Ya aku ingin motor sama ayah Eh dia malah bilang macam-macam Aku pemalas lah Pengangguran lah Dia kan seorang kades Masa cuma beli motor saja Dia gak mampu Malu-maluin aja Ya apa yang dikatakan ayah itu Benar kok mas Seharusnya Mas itu sebagai kepala rumah tangga Buat aku dan juga anak kita Mas itu bekerja Menafkai aku dan juga anak aku Bukannya menjadi beban ayahmu mas Balas istrinya Oh jadi kamu juga sudah berbiak pada ayah nih Dan selalu menyalahkan aku Aku bukan membela ayah mas Tapi itu kan memang fakta Kalau kamu ini cuma seorang pengangguran Ya sudah Mas terima saja kata-kata ayah Jangan bikin aku tambah emosi Diam dan jangan berselote lagi kamu Dasar perempuan tidak berguna Seharusnya kamu itu membantu memujuk ayah Agar dia membelikan aku motor Dan ini juga demi kamu kok Demi aku kamu bilang Aku tidak membutuhkan motor mas Yang aku butuhkan Dan yang aku inginkan ialah Bagaimana rasanya bisa menikmati nafkah seorang suami Dari hasil keringatnya sendiri Bukan sebagai pengemis atau penalu orang tuamu Wah sudah cukup Atau aku akan membuat kamu menyesal Caraga mengangkat tangan untuk menampar istrinya Yaudah ayo pokol aku Aku memang sudah menyesal mempunyai suami pengangguran seperti kamu Teriak istrinya dengan lantang Plak Tamparan tangan Caraga mendara di pipi sebelah kanan istrinya Wanita itu menangis tapi tidak mengadu Bahkan dengan berani dia menantang agar suaminya memukulnya lagi Caraga terdiam Menunduk dan membiarkan istrinya terisak Caraga sadar Dan dia dalam hatinya Mengakui apa yang telah diucapkan istrinya itu ya benar adanya Namun Pikiran dan juga akal sehatnya sudah tertutup rasa gengsinya yang tinggi Dalam ingatannya hanya ada sebuah bayangan sebuah motor gede saja Hampir semalaman dia tidak bisa tidur Otaknya terus berputar Berpikir mencari cara untuk mendapatkan uang dan uang Caraga mencoba membicarakan hal ini kepada ibunya Namun hasilnya sama saja Tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang kembali Malam menjelang dini hari Caraga mengendap-endap memasuki kamar orang tuanya Yang kebetulan tidak terkunci Membuka satu persatu laci di meja kerja ayahnya Dia tidak menemukan apa-apa di sana Matanya tetap mengawasi kedua orang tuanya yang telah terlelap Langkahnya bergerak mendekati lemari pakaian Saf demi saf ia geledah Dan pada saf paling bawah di lemari itu Dia melihat sebuah kotak perhiasan Dengan dada berdebar Dia membeka tutup kotak yang terbuat dari perunggu itu Matanya terbelalak lebar seketika Seberangkat perhiasan emas membuat mulutnya menganggah lebar Emas? Aku rasa ini pasti laku mahal nih jika aku jual nanti Serunya dalam hati Dia membungkus semua perhiasan itu Dengan sapu tangan yang semula ia gunakan sebagai penutup wajahnya Perlahan ia kembali menyimpan kotak kosong itu pada tempatnya Kemudian keluar meninggalkan kamar orang tuanya Tapi ia kurang teliti Laci dalam saf lemari itu Kurang tertutup rapat Sehingga pintu lemari itu Belum tertutup dengan benar Dan ada sepasang mata yang memperhatikannya Di balik rak piring Pagi harinya Ibu ranti Istri pak kades terkejut dan juga heran Melihat pintu lemari yang tidak tertutup rapat Apalagi setelah melihat posisi baju-baju Sudah agak berantakan Dan keterkejutannya semakin menjadi-jadi Ketika ia menyentuh kotak perhiasan Menjadi ringan Cepat dia membukanya Hah kosong Serunya kaget Dan ia pun membangunkan suaminya Ada apa to bu Mengganggu saja Pak kades terpaksa bangun dengan malas Ini lho pak Perhiasan ibu hilang semua Jangan-jangan rumah kita semalam Kedatangan pencuri pak Pak kades langsung bangun dari tempat tidurnya Dan mulai mengecek semuanya Dari lemari pakaian Laci meja kerja Sampai pintu depan Samping dan belakang Ternyata semuanya aman Masih terbenci rapat tentunya Lalu mengapa lemari itu terbuka Dan siapa yang mengambil perhiasan istrinya itu Sementara itu Caraka Yang telah berhasil Mengambil perhiasan ibunya Segera masuk kamar Kebetulan saat itu Istrinya tengah terjaga Sehabis menyusui anaknya Caraka Diam di ambang pintu Dia bingung Apa yang harus ia katakan pada istrinya Bila bertanya Namun pikirannya Yang bertentangan dengan akal sehatnya Memaksa Caraka Untuk mengatakan hal yang ia lakukan Dari mana saja sih mas Anak kita nangis sejak tadi Tapi kamu itu gak muncul-muncul Aku tuh capek mas Dari bagi ngurusin keluarga ini Dari masak Mencuci pakaian Sampai membersihkan halaman Sedangkan kalian Kamu dan juga adikmu itu sama saja Tanya istrinya Melihat keraguan Caraka Ah sudah-sudah Pokoknya besok pagi Kamu harus menjual perhiasan ini Kata Caraka Sembari memperlihatkan perhiasan milik ibunya Loh Ini kan Punya ibu mas Kenapa kamu mengambilnya mas Tidak Aku tidak mau menjualnya Aku tidak mau bekerja sama dengan pencuri Ah terserah apa katamu Yang pasti aku butuh uang itu Dan tanpa bicara panjang lebar Caraka pun Menggelar alas di lantai untuk tidur Sebelum berangkat ke kantor Pak Kade segera mengumpulkan Anggota keluarganya Bagai orang yang tidak bersalah Caraka Hadir lebih dulu Bersama istrinya Sementara Ramli Seperti malas Dia datang Paling akhir Aku sengaja mengumpulkan kalian Di ruangan ini Sebab Ada yang akan aku tanyakan Pada kalian Dan kalian harus Menjawab dengan jujur Paham Semalam Ada yang berani masuk Ke kamar ayah Dan ibu kamu Kilangan semua perhiasannya Aku pikir rumah kita Kedatangan pencuri Tapi Setelah ayah cek Baik pintu Atau jendela Semua dalam keadaan Terkunci rapat Jadi Hanya ada satu Kemungkinannya Yaitu Satu dari kalian Bertigalah Yang mengambil perhiasan itu Nah Siapa yang telah berani Masuk ke kamar ayah Tanpa izin dulu Kamu caraka Aku tidak melakukan Hal tolol Seperti itu ayah Sebab Ayah sendiri kan bilang Tidak punya uang Untuk membelikan aku motor Ya sudah Aku terima nasib saja Kalau diriku Anak seorang kades yang miskin Jawab caraka Begitu menohok hati ayahnya Bagus Kalau kamu sudah tahu Kalau ayahmu Adalah kades yang miskin Pak kades berkata Dengan ada sinis Kamu Siti Apa kamu yang telah mencurinya Lanjut pak kades Siti Sundari terdiam Dia tidak tahu Harus berkata apa Andai dia jujur Maka suaminya Pasti akan Sangat marah padanya Tapi untuk berbohong itu pun Dia tidak tega Dia adalah wanita yang jujur Wanita yang lugu Dan Siti Hanya menggelengkan kepala Namun pak kades melihat Kejanggalan Sikap menantunya itu Kamu Ramli Kemana dan juga dimana Kamu semalaman Aku Seperti biasa Aku begadang Dengan teman-teman Dan seperti biasa juga Aku membawa kunci Pintu belakang Aku pulang juga Sekitar jam 3 pagi Aku membuka Bintu belakang Dan aku melihat Seseorang yang memakai penutup wajah Masuk ke kamar ayah Kemudian aku sengaja Tidak segera menangkap orang itu Aku bersembunyi Di samping rak dapur Agar orang tadi Tidak melihatku Sampai disitu Ramli menghentikan Kata-katanya Terus Kamu lihat orang itu Tanya pak kades Tidak sabar Ramli melirik Kepada kakaknya Yang nampak gelisah Iya Setelah dia keluar dari kamar Dia sudah tidak memakai penutup wajah lagi Sebab Kain penutup wajahnya Ia pakai untuk membungkus Barang curiannya Siapa? Bilang sama ayah Siapa orang yang telah berani lancang itu? Ramli tidak menjawab Tapi jari telunjuknya menunjuk Tepat pada kakaknya Dan yang langsung emosi Eh Enak aja lo nudu gue Apa lo punya bukti? Carakah mendekati Ramli Dengan tangan terkepal? Berani mukul aku Kamu akan konyol bang Buktinya gampang kok Kita semua tahu Kalau Siti adalah istri yang jujur Dia akan mengatakan apa Yang terjadi semalam Kata Ramli dengan lantang Nah Ramli sudah memberikan kesaksiannya Dan sekarang ayah minta sama kamu Siti Untuk berkata jujur Kata pak ngade seraya mendekati Siti Untuk sesaat Siti ini terlihat ragu Dia memandang wajah suaminya yang sudah memerah Merasa akan dipermalukan Tidak ada pilihan lain bagi Siti Dia bersikap pasrah Pada keputusan yang akan diterima oleh suaminya Siti pun mengangguk Dasar lo istri sialan Bukannya melindungi gue Lo malah bikin gue malu Umpat caraka kepada istrinya Mas bilang malu Tapi aku jauh lebih malu Mas punya suami seorang penjuri Suara Siti tidak kalah lantang Sudah-sudah Sekarang serahkan barang ibu itu Dan kita lupakan semua kehilapan caraka Siti Mana barang-barang itu Siti mengeluarkan bungkusan kecil dari sakuronya Setelah mata tertuju pada bungkusan Yang menggunakan sabu tangan Seperti yang dikatakan Ramli Caraka memandangi keluarganya satu persatu Kemudian tanpa berkata-kata lagi Ia meninggalkan rumah orang tuanya Siti pun berusaha mengejar caraka yang sudah berlari lumayan jauh Entah apa yang kini ada dalam benak caraka Malam arinya sosok bayangan serba hitam Dengan membawa sebuah jirikan Mengendap-endap menyusuri sebuah tembok pagar alaman Di sebuah rumah perlantai dua Kemudian sosok serba hitam itu berbelok ke belakang rumah Dia mengeluarkan seperangkat alat kecil Kelihatannya seperti obeng dan beberapa kunci Sementara jirikan ia sembunyikan di sebuah kandang yang sudah tidak terpakai Butuh waktu agak lama Ia mengutak-gantik kunci pintu dengan pelan hampir tidak terdengar Sampai akhirnya terdengar suara klik Tanda kunci itu sudah terbuka Dia mengangkat kakinya berjincit sampai ke depan pintu depan Setelah dirasa aman Karena semua penghuni sudah tertidur Dia kembali mengambil jirikan tadi Kemudian dia mengunci pintu belakang yang tadi ia buka Selanjutnya dia membuka jirikan di tangannya dan menumbahkan isinya Cairan dari jirikan berukuran besar tumbah ruang membanjiri lantai rumah mewah itu Seketika itu juga Bau bahan bakar terasa sangat menyengat Sosok serba hitam tadi menaiki tangga yang menuju ke lantai atas Sesamanya disana dia membuka penutup wajahnya Carakah memperhatikan cairan bahan bakar yang sudah menyebar rata di lantai bawah Bau bensin pak, bau bensin Teriak istri pak kades Perempuan tua itu memperhatikan lantai yang sudah dibanjiri bahan bakar Dan ketika dia melihat ke atas Betapa terkejutnya perempuan tua itu Demi melihat Carakah Menyelinapkan sebatang rokok di bibirnya Carakah mulai mengeluarkan korek api Dan Cers Batang korek api yang terbuat dari kayu itu pun menyala Dia menyulut rokoknya lalu menghisapnya Carakah tolong jangan merokok nak Nanti ini banjir bensin Nanti kita semua terbakar Jangan merokok nak Teriakan perempuan tua itu terdengar pula oleh suaminya Ada apa ini? Apa ini? Seru pak kades Bensin pak Lihat pak si Carakah pak Dia merokok di atas pak Ibu takut kalau rumah ini terbakar pak Carakah Matikan rokokmu Kamu akan mencelakai kita semua Seru pak kades kepada anaknya Ayah Biarkan aku menikmati rokok terakhirku Rokok terakhir yang akan membuat aku tenang Melihat tubuhku dilalap oleh api ini nantinya Saud Saraga begitu tenang Kemudian ia menjatuhkan rokok itu Yang masih menyala ke lantai Tentu saja kedua orang tuanya panik Untung rokok itu pun mati saat menyentuh lantai Tuh kan? Gak apa-apa kan pak? Gak nyalakan? Carakah seperti sengaja setengah menyiksa Perasaan kedua orang tuanya Ternyata orang seumuran kalian Masih juga takut menghadapi kematian Coba kalian lihat Aku yang masih muda saja Tidak takut menghadapi maut Jangan anakku Ayah mohon jangan bakar rumah ini Ayah akan turuti kemauan kamu Untuk membeli motor Berapapun harganya Teriak pak kades Ia menuntun istrinya Untuk mendekati pintu untuk keluar Namun mereka tidak melihat anak kunci Yang biasanya tertanam di lubang kunci Berkali-kali pak kades memutar-mutar handle pintu Namun tetap tidak terbuka Hahaha Ayah mencari ini Ceraka berseru sambil menunjukkan anak kunci pintu utama Nanti aku berikan kunci ini setelah aku mengisap rokok terakhirku Ceraka menyelipkan sebatang rokok di bibirnya Kemudian ia mengeluarkan sebatang korek api yang terbuat dari kayu Lalu kemudian Terus Korek pun menyala Ceraka tidak menyulut rokoknya Melainkan menjatuhkan korek api yang menyala itu ke lantai bawah Batang korek api yang masih menyala itu belum menyentuh lantai Namun penguapan bahan bakar sudah menyebar ke seluruh ruangan Sehingga Blar Abis seketika menyala di lantai bawah Ledakan-ledakan kecil mulai terdengar saling bersaut-sautan Tolong Tolong Teriak pak kades dan istrinya Mereka berusaha mendobrak pintu Dengan menghantam dengan kursi Namun sia-sia pintu tetap tertutup rapat Perhatian mereka kini tertuju pada lantai atas Mereka langsung mencoba menaiki tangga Namun baru menginjak dua anak tangga Tiba-tiba Api telah menyambar pakaian mereka Dan mulai menjelati kulit mereka Tolong Tolong Teriak ibu kades menjerit setinggi langit Kakinya sudah tidak mampu ia gerakan lagi Karena api kini sudah menyelimuti dirinya Begitupun dengan pak kades Dia kembali terjatuh Dengan seluruh tubuhnya terpanggang Di bawah anak tangga Sementara itu Caraka masih tertawa-tawa gembira Melihat kedua orang tuanya sekarat Berguling-guling di lautan api Mampuslah kalian Bawalah harta kalian ke surga Hahaha Mendengar suara ribut-ribut Siti merasa terganggu Karena tengah menyusui bayinya Ia melihat suaminya Tengah tertawa-tawa sendiri Matanya melihat Gilatan cahaya api dari lantai bawah Dan ketika dia melongok ke bawah Dia terkejut Siti cepat berpikir Kalau ini pasti perbuatan suaminya Dan tanpa pikir panjang Dia menegati caraka Yang telah melongokkan kepalanya ke bawah Dengan sekuat tenaga Dia mendorong tubuh suaminya Hingga keluar dari kayu pembatas Dan segera terlempar jatuh ke lantai bawah Tubuhnya langsung disamber api Dan menggulungnya Sehingga dengan cepat Menghanguskan seluruh kulitnya Tolong Hanya itu teriakan pertama dan terakhir Yang keluar dari mulutnya Sebelum akhirnya Dia meregang nyawa Api mulai menjalar ke lantai atas Membakar apa saja yang ada Siti mulai panik Untuk turun ini ya tidak mungkin Dia berpikir sejenak Mengamati keadaan di luar dari jendela kamarnya Dari bawah jendela Dia hanya melihat tamparan atap kenting Sebuah rumah milik bubidan Dia membuka jendela Sementara itu api yang sudah mulai menjelati Pintu kamar Dan kemudian mulai menyambar tempat tidur Dia berusaha untuk kesana Kini api mulai menjelati tubuhnya Hingga terasa panas sekali Tidak ada pilihan lain Siti segera menggendong bayinya Kemudian naik ke jendela Dan ibu muda itu Melayang di udara Dengan pakaian yang terbakar Sebelum akhirnya jatuh Menimpa atap rumah tetangganya Atap kenting itu pun hancur Kayu-kayu penyangga kenting pun Ikut patah Karena ya terkena beban berat Dari tubuh Siti dan bayinya Mereka terus meluncur Dan terjatuh Tepat di atas tempat tidur Kamar ibu bidan Bidan Ida yang kebetulan Sedang memeriksa kandungan Seorang pasien Terkejut mendengar Suara benda jatuh Dari atas atap Bidan Ida Segera masuk ke kamarnya Astagfirullah Teriaknya Ketika melihat seorang wanita Bersama seorang bayi Yang terkapar Di tempat tidur miliknya Tanpa menghiraukan pasien Yang tengah menunggunya Untuk diperiksa Bidan Ida Keluar rumah Dan berteriak Sekeras-kerasnya Untuk meminta tolong Sementara itu Di luar rumah Pak Kades Hampir semua warga Berjibaku Untuk memadamkan Api tersebut Beruntung Rumah itu Berdinding terbuat Dari pasangan batu-bata Sehingga api hanya Menghabiskan Bahan yang mudah Terbakar saja Ya meskipun begitu Mereka tetap khawatir Melihat asap Yang sudah menerobos keluar Dengan warna hitam pekat Secara bergotong royong Warga memecahkan Kaca cendela Hingga bisa masuk Kedalam rumah Mereka menggunakan air Yang menggenang Di alaman depan Sisa bekas hujan kemarin Setelah mereka Berhasil memadamkan api Kemudian Mereka berhasil masuk Mereka menemukan Jasad Pak Kades Dan istrinya Yang sudah hangus Ramli Kemudian naik Kelantai atas Dipantu Yang lainnya Memadamkan api Namun Dia tidak melihat Keberadaan Siti dan bayinya Dan saat Dia melihat Dari jendela Atapnya Sebagian telah hancur Ramli Cepat berpikir Kalau kakak iparnya Telah melompat Kesana Bersama Seorang bayinya Di rumah Ibu Bidan Ida Siti mengerang Kesakitan Akibat luka bakar Di sekejur tubuhnya Seluruh tubuhnya Nampak gosong Seperti arang Ya seperti itulah Namun hebatnya Siti ini masih bisa Tersadar tentang Apa yang baru saja Ia alami Mana bayiku Mana bayiku Tanyanya sambil Merinti menahan Perih dan juga Panas Tenangkan dirimu Kuat dan juga Tabalah menerima Semua ini Anakmu sudah Tiada Kata ibu Bidan Sambil mengobati Luka di sekejur Tubuhnya Perempuan itu Cukup tangguh Dia tidak menangis Mendengar itu Sebab Baginya Kematian mungkin Lebih baik Daripada hidup Dengan sekejur tubuh Penuh luka Dan akan Membekas Seumur hidupnya Ramli meskipun Dia seorang Pemuda brengsek Pemabuk Dan pembuat onar Namun Ia tetap menghormati Siti sebagai Kakak iparnya Dia menghampiri Siti dengan Wajah penuh haru Bahkan Mulutnya terbungkam Lidahnya Keluh Dan juga Tidak mampu Berkata Apa-apa lagi Dia hanya Memandangi Luka bakar Di sekejur tubuh Kakak iparnya itu Seluruh kulit Siti Menggelembung Seperti Berisi Cairan Ramli Merdekati Dan juga Duduk Di lantai Dari sudut Matanya Terlihat Berkaca-kaca Ramli Juga manusia Biasa Yang punya Hati Dan juga Perasaan Maafkan Aku Kak Karena Akulah Semua ini Terjadi Ucapnya Pelan Siti Terdiam Membesu Hanya Matanya Saja Yang mampu Ia gerakan Sebagai Isyarat Membalas Kata-kata Ramli Aku tidak tahu bagaimana nasib kakak setelah ini Aku tidak bisa menolong kakak Sebab aku sendiri cuma seorang pengangguran Tapi mungkin kejadian ini akan dapat merubah sifatku Yang selama ini hanya merugikan banyak orang Aku ingin berusaha menjadi orang baik Aku akan mencari kerja Dan aku akan membawa kakak untuk tinggal bersamaku Mata Siti berkaca-kaca mendengar ucapan adikiparnya Yang kini sebatang kara Sama seperti dirinya Dalam hati ia berucap Aku tahu Sesungguhnya kamu orang baik Ramli Semoga apa yang kamu katakan Datang dari relung hatimu yang paling dalam Perjalanan Siti Sundari Sebulan lebih setelah menjalani perawatan Kini kondisi Siti mulai membaik Bidan Ida merawat dengan penuh kasih Dia tahu kalau sebenarnya Siti Sang menantu Pak Kades Adalah wanita yang lembut dengan kepribadian sederhana Namun ia telah salah memilih suami Kenapa dia harus menikah dengan Saraka Pemuda yang selalu memamerkan kedudukan orang tuanya Padahal Siti Sundari Saat itu menjadi bunga desa yang banyak dibuja Dan didambakan oleh orang lain Namun takdir telah berkata lain Dia telah melabuhkan cintanya pada Saraka Dan kini semuanya akan menjadi sebuah cerita pendek Atau mungkin masih ada episode berikutnya Dalam perjalanan hidupnya Yang akan segera menyongsongnya Seperti matahari menyambut pagi Mampukah Siti melangkah Atau tetap sampai disitu saja Malam itu hujan mulai deras membasahi bumi Sesekali kuntur menggelegar membuat desa kecil itu terlihat seperti desa tanpa penghuni Gelap menyelimuti kampung itu Karena warga menutup pintunya rapat-rapat Sehingga tidak ada cahaya lantera atau lampu minyak tanah Yang membiaskan cahayanya Keluar melalui pintu yang terbuka itu Siti sesekali melongokkan kepalanya melihat keluar Ia tanpa gelisah Kepalanya terasa berdenyut-denyut Lelah karena terlalu banyak berpikir Apa yang harus ia lakukan sekarang Bertahan atau menyerah pada keadaan Bertahan tinggal di rumah ini Di rumah ibu bidan yang begitu baik dan berjasa Yang telah merawatnya hingga dia lolos lepas dari penderitaan luka bakar Hingga sembuh total Tidak Dia tidak mau terus-menerus menyusahkan ibu yang baik itu Mungkin ibu Ida Bisa menganggap luka di sekucur tubuhnya adalah hal yang biasa Karena memang dia sudah terbiasa melihat banyak pasien di rumah sakit mengalami luka seperti itu Tapi Siti beranjak dari tempat tidurnya Menyeret langkah kakinya yang terasa kaku Dia mendekati sebuah cermin Yang tergantung di dinding kamar Betapa terkejutnya saat dia melihat wajah dalam cermin itu Wajah yang hampir terkelupa seluruhnya Yang tertinggal hanya kulit yang mengelinting Menggantung pada pipi kiri kanan Pada dahi dan hidung Siti seperti tidak melihat dirinya sendiri Melainkan melihat makhluk yang hanya ada pada cerita-cerita horror Yang sangatlah menyeramkan Sepertinya tidak ada tanda-tanda hujan akan cepat berhenti Di langit sebelah barat cahaya petir berkilauan saling susul menyusul Siti semakin gelisah Sebenarnya ia ingin berpamitan pada ibu bidan Untuk pergi dari rumah ini Tapi ia ragu mau pergi kemana Tidak ada lagi tempat untuk berlindung baginya Untuk pulang ke rumah orang tuanya pun sudah tidak mungkin Sebab setelah kedua orang tuanya meninggal Rumah itu kini ditempati kakak laki-laki Siti Yang mempunyai istri dan tiga orang anaknya Lagipula sikap kakaknya itu kurang menyenangkan Kasar dan sombong Akhirnya setelah lelah berpikir Siti pun tertidur lelap hingga bermimpi Dalam mimpinya Dia melihat suaminya tengah berjalan di atas batu Hampir sepanjang jalan yang dilaluinya Hanya ada hamperan batu-batu kecil Yang masih mengepulkan asap Tangan caraka menggapai-gapai Seolah meminta tolong Dan di sudut lain Dia melihat seorang bayi tengah meranggak Bayi itu menangis setiap kali tangan dan juga kakinya Tersentuh barang dari batu-batu kecil Anakku Kenapa kamu harus mengalami semua ini? Kenapa kamu pergi meninggalkan ibu nak? Ibu pun merasa tidak sanggup untuk menjalani hidup sendirian Ibu ingin pergi dan tinggal bersamamu anakku Siti menangis meratap Sampai-sampai ibu bidan mengguncang-guncangkan tubuhnya Siti bangun nak Sudah subuh Sebaiknya kamu sholat dulu Ucap bidan ida Memutus mimpi yang begitu tragis menimpa anaknya yang masih bayi Siti terduduk di tepi tempat tidur Berkali-kali mulutnya mengucap istighfar Dihabusnya air matanya Kemudian ke belakang untuk mengambil air wudu Setelah selesai sholat subuh Siti membersihkan halaman rumah ibu bidan Dan ketika matahari mulai bersinar Dia mengambil kursi kecil untuk duduk berjemur Seorang wanita muda tetangga sebelah rumah Ibu bidan melihat Siti yang tengah duduk itu Dia melihat wajah Siti yang masih mengeluarkan cairan nanah Wanita tadi membuang ludah karena cici Apalagi lalat-lalat mulai berdatangan Satu dua ekor mulai menghinggapi wajah Siti Hingga tangannya sibuk mengusir serangga-serangga kecil Yang mulai menggerogoti Bukan hanya wajah tapi juga tangannya yang terbuka Begitupun saat wanita lain yang kebetulan lewat Wanita itu juga membuang ludah sambil berkata Cih, cici aku melihat kamu Pagi-pagi sudah nongkrong di luar Bikin perut orang mual saja melihat muka kamu yang penuh lalat itu Empat wanita tadi Namun Siti hanya tersenyum mendengar cacian wanita tadi Gak usah senyum-senyum segala Muka kamu itu kayak setan tau Siti tidak menanggapi Sampai wanita tadi berlalu dari hadapannya Setelah merasa cukup untuk berjemur Siti berniat untuk mencuci piring Namun sabun cuci piring telah habis Kemudian dia meminta uang kepada ibu bidan Ibu itu mengerti dengan bahasa isyarat dari Siti Karena bibir Siti terlihat besar dan sepertinya masih berair Sehingga dia belum bisa untuk berbicara Siti kamu tidak perlu repot-repot untuk membantu ibu Biar nanti maona yang mencuci nya Kamu diam dan juga beristirahat saja ya Agar semua luka kamu cepat mengering Ucapan ibu bidan begitu menyentuh hati Siti Namun ia bersikeras untuk membeli sabun cuci Dan mau tidak mau ibu bidan pun mengalah Belum jauh Siti melangkah untuk pergi ke warung Seorang ibu mengolok-oloknya Wah ada ustazah baru nih Tumben lu pakai kerudung segala Dulu kemana aja Oh iya Kerudung itu kan cuma buat nutupin kepala lu yang gundul kan Iya kan Ejek ibu tadi Dan Siti tetap tersenyum Walau senyumnya tidak semanis kebanggula Melainkan senyuman yang mirip sebuah seringai Udah Gak usah pakai nyenggari segala Bikin orang takut tau Dan di warung pun demikian Siti bersabar Penjual itu melayani pembeli yang lebih dulu sampai Dua orang ibu-ibu Malahan minggir-minggir Sembari menutupi hidungnya Cih Ada panggil hidup Minta ampun baunya Kata salah satu seorang ibu-ibu itu Iya nih Udah tau lu tuh bukan manusia Ngapain lu ke warung segala Timbal ibu satunya Dan kali ini Siti tidak tinggal diam Dia menatap tajam kepada kedua ibu tadi Tangannya ia angkat tinggi-tinggi Kemudian Dia meraih leher Baju seorang ibu-ibu itu Lalu kemudian mendorongnya sekuat tenaga Sehingga ibu itu terjenggang jatuh Melihat hal itu Ibu yang seorang lagi Pelan-pelan mundur Dan bersembunyi Di balik pemilik warung Siti sudah kehabisan kesabarannya Yang sejak tadi Pagi itu Ditahannya Maaf Siti Tolong jangan buat keributan disini Dan maafkan ibu ini ya Karena telah menghina kamu Kata pemilik warung Untuk memohon Siti menaruh uang kertas Selalu meminta sabun cuci Setelah itu dia berlalu Dan kembali Ke rumah ibu bidan Diam-diam Ramli Merasa senang mendengar Sepak terjang Siti Ramli tahu Kalau tindakan yang dilakukan Siti Memang cukup beralasan Kakak ibarnya itu Tidak boleh berdiam diri Bila menerima hinaan Dari siapapun Bahkan dia telah berjanji Untuk selalu melindunginya Karena Siti memang pantas Untuk dilindungi Dan janji Ramli Benar-benar telah terbukti Ketika Siti Didatangi oleh seorang wanita muda Yang seusia Siti Wanita itu Menghardik dengan keras Lantaran ibunya Kini jatuh sakit Karena didorong Siti Di warung kemarin Dasar perempuan sialan Kamu telah membuat Caraka mati Pasti gara-gara Kamu membujuknya Untuk meminta motor kan Biar kamu bisa Gaya-gayaan Berbonjangan Berdua dengan Caraka Coba Kalau Caraka menikahi aku Dia sudah dibelikan motor Sama bapak aku Walaupun harus menjual Kebon dan juga Sawah sekalipun Tapi sayang Kenapa sih Caraka harus memilih Kamu perempuan Yang membawa sial Eh Jaga mulut lu Caraka mati Karena olahnya sendiri Bukan karena Siti Ingat Kalau lu sendiri Terus menghina kakak Ibar gua Lu akan gua buat Menyesal seumur hidup Dan kalau lu Mau bilang sama suami lu Cepat bilang Gua nungguin disini Paham lu Kata-kata Ramli Begitu jelas Dan menusuk hati Wanita muda tadi Dia pun tanpa berkata lagi Segera meninggalkan Ramli Dan Siti Jangan takut kakakku Subscribe Subscribe untuk kalian yang belum Nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru selanjutnya Dari channel ini Dan juga Kelanjutan cerita ini Dan cerita-cerita menarik selanjutnya Sekian Video ini Saya akhiri ya teman-teman Sampai berjumpa Di video terbaru selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh